Jawa Ini adalah Jawa, sebuah pulau yang terletak di Asia Tenggara, yang merupakan bagian dari Kepulauan Indonesia, sekaligus pulau terbesar kelima di Indonesia. Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, empat pulau ini lebih besar dari Jawa. Namun, Jawa memiliki puluhan juta penduduk lebih banyak daripada keempatnya jika digabungkan. Sebenarnya, Jawa hanyalah pulau terbesar ke-13 di dunia, tetapi dengan populasinya yang sangat besar, melebihi 154 juta jiwa. Jawa juga merupakan pulau terpadat di dunia, mengalahkan 12 pulau besar lainnya, seperti Honshu di Jepang, bahkan termasuk kota terbesarnya di Tokyo, dan Inggris Raya di Inggris. Tapi, faktanya, bahwa Jawa yang hanya merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia, memiliki populasi lebih tinggi daripada Rusia negara terbesar di dunia. Jawa memiliki 154 juta jiwa, sedangkan Rusia hanya memiliki 146 juta jiwa. Dan ini terlepas dari fakta, bahwa Jawa kira-kira 123 kali lebih kecil dari Rusia dalam hal daratan. Jawa terletak sangat dekat dengan benua Australia, namun populasi Jawa memiliki lebih dari 5,5 kali dari seluruh populasi Australia. Jika itu adalah sebuah negara merdeka sendiri, pulau Jawa akan menjadi yang terpadat ke-9 di dunia. Lalu, kenapa pulau Jawa penduduknya lebih padat dibandingkan daerah lainnya di Indonesia? Mari kita bahas lebih jauh. Ibu kota Indonesia saat ini, kota Jakarta, yang memiliki populasi metropolitan tertinggi dengan lebih dari 11 juta jiwa, yang menimbulkan salah satu pertanyaan besar dan paling menarik tentang peradaban manusia abad ke-21. Mengapa dan bagaimana pulau yang relatif kecil ini memiliki begitu banyak penduduk di sana? Indonesia terletak tepat di daerah berbahaya, Ring of Fire atau cincin api, tapi juga terletak di antara tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Dengan puluhan lempeng kecil dan pecahannya, seperti lempeng Sunda, Timur, Banda, Maluku, Filipina, dan sebagainya. Ini membuat Indonesia memiliki lebih dari 127 gunung berapi yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Hal ini Indonesia dalam sehari saja mengalami rata-rata sekitar 4 kali gempa bumi setiap harinya, mulai dari 3 skala Richard yang tidak terasa, sampai 6 skala Richard yang mulai terasa. Dan kita tidak pernah tahu kapan dan di mana gempa tersebut akan terjadi. Oke, mari kita mulai dulu dengan apa yang pada dasarnya merupakan kekuatan peradaban terbesar dan juga kelemahan terbesar Jawa dan Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 127 gunung aktif, namun hanya ada 76 gunung berapi aktif yang memiliki catatan sejarah letusan sejak tahun 1600-an. Gunung berapi telah terbukti menjadi salah satu yang paling mematikan dan paling merusak dalam semua sejarah manusia. Letusan gunung Samalas pada tahun 1257 Masehi dan gunung Tambora pada tahun 1815 masing-masing diakini sebagai dua letusan gunung berapi paling kuat di dunia. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, letusan Tambora begitu ganas. Suara letusan tercetak terdengar hingga Pulau Sumatra lebih dari 2.000 km ke barat. Hujan Abu Vulkanis terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan tersebut menelan korban jiwa sedikitnya, 71.000 orang dengan 11.000 sampai 12.000 diantaranya merupakan korban langsung dari letusan. Letusannya mengeluarkan begitu banyak material ke atmosfer sehingga menghasilkan tahun terdingin kedua yang pernah tercatat sejak tahun 1400-an. Kemudian pada tahun 1883, gunung berapi yang disebut Krakatau ini meletus dengan dahsyatnya. Suara letusan tercatat terdengar sampai 5.000 km jauhnya hingga ke Pulau Rodriguez dekat Madagaskar. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Letusan tersebut menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Tercatat bahwa letusan gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Gunung Krakatau yang meletus getarannya terasa sampai daratan Eropa. 76 gunung berapi aktif yang dapat ditemukan di seluruh Indonesia saat ini. 45 di antaranya dapat ditemukan hanya di Pulau Jawa saja, termasuk Gunung Merapi. Gunung berapi yang paling aktif di seluruh Kepulauan Indonesia yang biasanya letusan-letusan kecil terjadi tiap 2-3 tahun dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali. Sejak tahun 1768, sudah tercatat lebih dari 80 kali letusan terjadi di gunung ini. di antara letusan tersebut merupakan letusan besar yaitu periode abad 19, yaitu tahun 1768, 1822, 1849, 1872, dan periode abad 20, yaitu 1930-1931. kemungkinan letusan besar terjadi sekali dalam 100 tahun. Ini sangatlah buruk karena salah satu kota terbesar di Jawa pada dasarnya terletak tepat di sebelahnya. Di sini, Yogyakarta dengan 3,5 juta populasi yang hanya berjarak 28 km dari salah satu gunung berapi paling aktif di planet bumi. Dan ribuan penduduk tinggal di desa-desa yang membentang tepat di atas lereng gunung berapi itu sendiri. Inilah sebabnya tahun 1930, letusan merapi yang menghancurkan 13 desa dan menewaskan 1.400 orang merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga saat ini. Letusan merapi tahun 2010 merupakan salah satu letusan gunung berapi terbesar di Indonesia pada abad ke-21 ini. Erupsi besar itu terjadi berkali-kali. Rangkaian letusan ini menyebabkan 353 orang meninggal dunia, termasuk juru kunci Bah Marijan. Sepertinya tempat yang sangat tidak aman untuk hidup dan menetap di sekitar peradaban, tetapi di samping semua itu, kematian dan kehancuran gunung berapi juga membawa kehidupan dan peluang. Semua gunung berapi ini ada di sini karena apa yang terjadi tepat di bawah permukaan pulau. Lempeng tektonik Indo-Australia berbatasan dengan lempeng Sunda. Subduksi kerak lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Sunda menghasilkan magma dan memaksanya untuk naik ke permukaan yang merupakan proses geologis yang menciptakan gunung berapi. Melintasi pulau-pulau di Sumatera, Jawa, dan banyak pulau kecil yang membentang lebih jauh ke timur. Masing-masing pulau yang berada di sini, termasuk Jawa, telah sepenuhnya lahir dari proses vulkanik. Tanah mereka terus menerus naik di atas lautan dari timbunan abu dan sedimen yang terbentuk selama jutaan tahun. Tinggal di dekat gunung berapi menghadirkan bahaya dan risiko yang sangat nyata. Namun hal itu juga memberikan manfaat bagi peradaban yang luar biasa. Gunung api memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia, terutama para penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Hewan dan tumbuhan juga mendapatkan kebermanfaatan dari adanya sebuah gunung api. Setiap kali meletus, gunung berapi memuntahkan mineral dalam jumlah besar dari dalam bumi dalam bentuk abu. Abu vulkanik ini mengandung banyak unsur hara yang berguna menyuburkan tanaman. Ketika abu vulkanik keluar saat erupsi, material ini bersifat merusak tanah dan tanaman. Namun, abu vulkanik dalam jangka beberapa tahun akan bersifat menyuburkan tanah di sekitar erupsi. Proses ini secara alami membuat tanah sangat subur dan produktif untuk pertanian. Dengan banyaknya gunung berapi di Jawa yang meletus, pada dasarnya, setiap saat mereka terus-menerus memasuk tanah pulau dengan mineral penting yang bertindak sebagai pupuk yang sangat kuat dan alami. Ini sangatlah penting. Jika tanah tidak sering diganti dengan mineral yang lebih baru, kesuburan tanah menjadi habis dan pertanian tubuh lebih sulit dari waktu ke waktu. Secara historis, setiap peradaban pertanian awal pertama kali muncul di sekitar lembah sungai seperti di Sungai Nil, Sungai Tigris Efrat, Lembah Indus Gangga, dan Sungai Kuning. Karena sungai-sungai ini secara berkala akan membanjiri dataran yang berdekatan dan endapan mineral dari sumber pegunungan mereka yang akan terus membuat tanah di sekitar lembah cocok untuk pertanian. Gunung berapi pada dasarnya bekerja dengan cara yang sama terus-menerus menghasilkan peluang baru dalam kehidupan melalui periode kehancuran alami yang singkat. Namun sebelum munculnya pupuk industri di abad ke-19, hampir semua pertanian berlangsung di lokasi yang beresiko tinggi dengan imbalan yang tinggi. Di dataran banjir yang berdekatan dengan sungai atau di tempat-tempat seperti Indonesia, Jepang, atau Pompei di Italia Selatan. Tanah vulkanik yang berdekatan dengan gunung berapi aktif memiliki pasukan tanah yang berlimpah dan sangat subur yang hampir terus-menerus diisi kembali dengan mineral oleh banyak gunung berapi aktif yang tumbuh dari subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Sunda. Jawa secara alami selalu menjadi salah satu lokasi paling ideal di dunia untuk menghasilkan makanan jauh sebelum penemuan pupuk industri. Tetapi tanah yang subur hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan penjelasan tentang Pulau Jawa yang memiliki banyak keuntungan geografisnya. Jadi Jawa adalah kunci. Indonesia terletak di sepanjang garis Katulistiwa atau Ekuator hingga memiliki iklim tropis, suatu wilayah di dunia yang tetap hangat hampir sepanjang tahun dengan memiliki musim hujan dan musim kemarau. Dan lokasi pulau ini berada di antara daratan benua Asia yang lebih besar di utara dan Australia di selatan. Secara langsung memoparkan pola curah hujan musiman yang dibawa oleh angin muson skala regional, Oleh karena itu hampir semua pulau di Indonesia mempertahankan suhu hangat sepanjang tahun dan menerima curah hujan yang tinggi. Faktor-faktor ini menyatu sehingga Jawa tidak hanya memiliki tanah vulkanik yang subur tetapi juga pasukan air tawar yang besar melalui hutan hujan lebat dan suhu yang terus menerus hangat sepanjang tahun. Ini adalah tiga kondisi sempurna yang diperlukan untuk produksi pangan besar-besaran melalui pertanian dan khususnya produksi beras yang merupakan sumber sebenarnya dari ukuran populasi Pulau Jawa yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia tanpa beras tandanya kita sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu produksi padi di negara kita juga sangat tinggi. Dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 rata-rata produksi padi di Indonesia mencapai 77,96 juta ton dan berkontribusi hingga 10,28 persen atas total produksi padi dunia. Tidak heran jika Indonesia berada di urutan ketiga penghasil beras terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India. Beras mengandung banyak keuntungan dari peradaban berbasis pertumbuhan yang tidak dimiliki oleh tanaman pangan pokok lainnya terutama karena mengandung konsentrasi energi yang jauh lebih tinggi. Satu hektar tanaman padi dapat menghasilkan 11 juta kalori dibandingkan 4 juta kalori untuk satu hektar jika tanahnya dialokasikan untuk gandum. Oleh karena itu satu hektar beras dapat menyediakan jumlah kalori yang hampir sama untuk 3 hektar gandum. Dan peradaban yang menanam padi dapat mempertahankan jumlah kalori yang lebih tinggi dengan lahan yang lebih sedikit daripada peradaban yang menanam gandum. Tetapi tidak semua bisa beralih ke tanaman padi karena untuk berhasil menanam padi dalam jumlah besar kita membutuhkan 4 hal penting. Yang pertama suhu hangat air melimpah tanah atau lahan subur yang luas dan tenaga kerja yang memadai. Di Indonesia saat ini sebagian masih menggunakan metode pertanian tradisional seperti menanam padi yang dianggap paling padat karya dari semua tanaman pokok lainnya yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin baik itu saat menanam atau pada saat memanen. Menurut Food and Agriculture Organization pertanian satu hektar beras membutuhkan waktu sekitar 198 hingga 395 jam kerja untuk memanen tradisional tanpa menggunakan mesin industri dibandingkan dengan hanya 23 jam per hektar gandum. Ini berarti di bawah metode pra-industri tradisional pertanian padi secara alami membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih besar untuk memanen daripada gandum. Hal ini secara alami mendorong populasi dan keluarga petani yang lebih besar karena beras dapat menopang hampir 3 kali lebih banyak orang per hektar daripada gandum. Pada akhirnya bagaimanapun pertanian padi menciptakan lingkaran umpan balik. Semakin banyak hektar yang dialokasikan maka semakin banyak orang yang dapat diberi makan dan semakin banyak pula orang yang membutuhkan tenaga kerja. Budaya Jawa mendukung banyak anak banyak rezeki. Hal ini dibutuhkan khususnya di bidang agraria untuk tenaga kerja membantu mengolah sawah. Jawa adalah salah satu lokasi terbesar di seluruh dunia untuk tugas khusus menanam padi karena musim panen padi hanya membutuhkan waktu sekitar 120 hari dari penanaman benih padi hingga panen. Karena Jawa memiliki tanah subur, suhu hangat, curah hujan besar, dan populasi tenaga kerja yang besar, setiap tahun orang Jawa mampu berproduksi hingga tiga kali panen beras. Sejak masa prakolonial, pulau-pulau di Nusantara menghasilkan komoditi yang diperdagangkan di dunia internasional meskipun berbeda. Jawa pada dasarnya secara ekologi itu punya ekologi sawah. Luar Jawa adalah ladang sawah. Keduanya ini menghasilkan komoditi perdagangan internasional. Beras dibawa ke Malaka, rempah-rempah atau hasil ladang dari Sulawesi juga dibawa ke Malaka. Jawa dengan penduduknya relatif lebih padat, dengan teknologi relatif lebih maju, secara struktur sosial masyarakatnya lebih kompleks. Sementara luar Jawa cenderung agak kebalikannya. Luar Jawa penduduknya jarang, wilayahnya lebih luas. Kemudian, secara dari sisi kemasyarakatannya atau sosialnya, strukturnya relatif lebih sederhana. kalau Jawa itu, bukan hanya wang gede, wang cilik. Wang cilik itu masih terbagi lagi. Secara historis, kerajaan besar sebagian besar ada di Jawa. Hal itu salah satunya karena tanahnya yang subur. Karena pemukiman biasanya dimulai dari daerah yang subur, ketimpangan ini sudah muncul sejak lama yang tidak kita sadari dalam perdagangan internasional. Sebetulnya, pedagang Jawa memegang peran karena pedagang Jawa yang menghubungkan Indonesia Timur. Jadi, pedagang Jawa membawa beras ke Maluku untuk ditukar dengan cengkeh dan pala, kemudian dibawa ke Malaka untuk ditukar dengan barang-barang mewah seperti kain sutra, gading, dan sebagainya dari pedagang India dan Tiongkok. Kemudian, barang mewah ini ditukar lagi di Jawa dengan beras dan dibawa lagi ke Maluku ditukar kembali dengan rempah-rempah dan begitu seterusnya. Pedagang Jawa dan penguasa yang bertindak sebagai penyokong perdagangan ini mendapat keuntungan dari situ. Sejak kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dipimpin oleh Afonso de Albuquerque pada 1511 tepatnya di wilayah Malaka sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Maluku 1513. Kemudian 1596 Belanda datang dibawa pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin Jacob van Heek pada tahun 1598. Bangsa Portugis datang ke wilayah Asia itu didorong oleh tiga hal Gold, Glory, dan Ghostpel. Yaitu Glory tujuan petualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Gold, tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah dan membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Gospel, tujuan agama dengan menyebarkan ajaran nesrani. Kedatangan Portugis tidak begitu berpengaruh kecuali perubahan rute-rute atau perdagangan yang menyebabkan berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Pantai Barat Sumatra dan Banten. Tetapi lain dengan Belanda yang hanya semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC atau Ferenice Alls Indies Company. Dengan tujuan pertama, menghasilkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia. Dan ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Untuk bisa mengembangkan aktivitas dagangnya, VOC membangun markes di Banten pada 1603. Namun, pada 1610, VOC memindah markesnya ke Ambon dan kemudian pindah lagi ke Batavia atau Jayakarta yang saat ini menjadi Jakarta. Dan dari sinilah kesenjangan sosial itu mulai muncul. Karena Batavia menjadi tempat berkumpulnya kapal-kapal dagang Belanda dan tempat berkumpulnya orang-orang Belanda. Efeknya adalah Batavia menjadi jauh lebih berkembang tetapi dari sisi yang lain adalah Batavia menjadi yang pertama kali dijajah oleh Belanda. Pada 31 Mei 1799, akibat utang-utang yang menumpuk sebesar 140 juta gulden, VOC dinyatakan bangkrut. Kongsi dagang itu akhirnya dibubarkan dan diganti pemerintah Belanda secara langsung. Runtuhnya VOC mengakibatkan Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dengan gubernur jenderal Herman Willem Dandels. Tujuan utama Dandels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Selain itu, Dandels juga harus memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya Jawa yang kemudian sangat mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Selama memerintah, Dandels telah melakukan berbagai pembangunan jalan di Jawa, jalan raya dari Anyer sampai Penarukan, dan ini menjadi cerita yang kompleks untuk diceritakan. Mungkin kita akan membahasnya di lain kesempatan. Di luar Jawa, Belanda kurang memberikan perhatian. Ketika rempah-rempah khususnya Cengkeh mendapat saingan dari Kepulauan Zanzibar, perlahan-lahan harga rempah-rempah kemudian jatuh. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai tidak memperhitungkan wilayah luar Jawa. Kemudian, akhir abad ke-19, di luar Pulau Jawa mulai ditemukan bahan tambang, timah di Bangka Belitung, minyak bumi di Aceh, dan Kalimantan. Sejak saat itu, Belanda mulai menaruh perhatian karena melihat ada keuntungan. Ketika James Brooke berkebangsaan Inggris mendapatkan Sarawak dan diangket sebagai Raja Muda, Belanda mulai takut bahwa penguasaan secara formal saja tidak cukup menghadapi Inggris. Baru setelah itu ada perhatian terhadap pulau di luar Jawa. Dan itu saja tidak cukup karena Belanda mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari tanam paksa. Pada tahun 1830, dengan adanya tanam paksa, sebetulnya disitulah pembangunan infrastruktur di Jawa mulai berkembang secara luar biasa. Yang pertama, karena tanam paksa butuh pembangunan irigasi, terutama untuk tebu. Kedua, untuk mengolah tebu menjadi gula, dibangunlah pabrik. Dan untuk mendapatkan akses yang mudah mengangkut hasil panen, maka dibangunlah rel rolling. Dengan tanam paksa tebu ini memberikan dampak positifnya bagi sosial ekonomi masyarakatnya, karena pekerjaannya lebih banyak dan dibayar. Dalam pertanian dibutuhkan jalur tram dan irigasi, terutama pembangunan pintu air yang membutuhkan baja besi. Begitu juga Angkatan Laut Belanda, kapal-kapalnya perlu perbaikan. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan sebenarnya untuk kepentingan Belanda sendiri. Dan di Jawa saat itu ada tiga pelabuhan yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pelabuhan ini digunakan sebagai pintu gerbang wilayah-wilayah pedalaman untuk mengangkut hasil tanam paksa yang dibawa ke Belanda untuk dijual di sana. Dan gak heran jika saat itu kota Surabaya, Semarang, Jakarta lebih berkembang dari kota-kota lain di tanah Jawa. Singkatnya, setelah perang kemerdekaan yang memporak-porandakan bangunan-bangunan Belanda, meskipun ada beberapa yang masih tersisa, seperti pabrik gula, sejak saat itu semua perhatian tertuju dan terpusat di Jawa sampai akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau Pulau Jawa menjadi pulau terpadat karena disebabkan banyak hal yang terjadi sejak sebelum zaman kolonial. Pada Pulau Jawa, banyak sekali kegiatan pusat dan kegiatan besar dibandingkan pulau lainnya. Di antaranya, merupakan pusat pemerintahan negara Indonesia, tepatnya pada DKI Jakarta, menjadi pusat pembangun ekonomi karena banyak kota-kota besar yang maju di daerah Jawa. Karena maju, maka Jawa merupakan pusat urbanisasi banyak penduduk yang hendak merantau dari kota-kota kecil. Pusat pendidikan dengan kualitas yang terbaik rata-rata berada di Pulau Jawa. Pusat pengembangan dan pembangunan sarana dan fasilitas umum yang jauh lebih pesat dari pulau lainnya di Indonesia. Jumlah transportasi paling banyak dan paling modern. Hampir semua transportasi import didatangkan pertama kali di Pulau Jawa. memiliki akses yang lebih banyak dan lebih terjangkau. Namun, kepadatan penduduk yang tidak merata di Pulau Jawa serta dengan ketiadaan dukungan memadai dari pemerintah menyebabkan banyak masalah yang timbul di Pulau Jawa. Di antaranya, pertumbuhan pemukiman kumu di pinggir kota besar, kekurangan lapangan pekerjaan yang memadai, ketidakmerataan sumber daya alam, kepadatan transportasi, kekurangan lahan, dan sebagainya. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sudah, itu aja ya. Ma'aci! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati